Nah teman-teman, ini ada fitting lampu yang sudah lengkap dengan kabelnya dan juga stiker listrik ya. Dan ini ada sebuah relay ukuran 5V ini ya. Dan relay ini 5 kaki. Dan untuk kabel ini ya, sengaja disini saya putus ini dan saya lilitkan aja seperti ini. Dan kita coba cek fitting lampu ini menggunakan bolam lampu seperti ini. Dan kita siapin juga stop kontak PLN langsung. Kita coba cek dulu ya. Masukkan stiker ini pada stop kontak PLN langsung. Dan kita on-kan saklar. Nah, tapi bolam lampu ini masih belum menyala. Nah, kita kencengkan. Kita coba cek lagi. Nah, seperti ini ya. Ini bolam lampu menyala dengan normal. Kita lepas dulu. Dan untuk video kali ini, saya akan mencoba sedikit memodifikasi ya fitting lampu ini atau rangkaian kabel ini ya. Atau fitting lampu ini menggunakan relay. Nah, untuk sambungan pada kabel ini, kita lepas dulu. Ini untuk mempermudah pemasangan ya. Nah, seperti ini ya. Salah satu kabel kita putus seperti ini. Dan kita solder ya pada kaki-kaki relay ini ya. Nah, pertama kabel yang kehubung dengan stiker atau colokan listrik ya. Nah, kita solder pada kaki tengah ini atau common ya dari relay 5V ini. Nah, kita solder di sini ya. Nah, di sini. Selanjutnya untuk kabel ini yang menuju fitting lampu ya. Nah, ini. Nah, ini karena ujung kabel ini terlalu panjang. Kita potong saja dulu. Nah, seperti ini. Dan kita kasih timah atau tinol. Ini untuk mempermudah pemasangan ya. Pada ujung kabel ini yang sudah dikupas. Kita kasih tinol. Nah, ini ya jelas ya. Ini kabel yang kehubung dengan fitting lampu ya. Selanjutnya kita solder pada kaki yang ini. Atau pada kaki NO dari relay ini ya. Nah, kita solder dulu di sini. Sekali lagi, ini adalah pin normally open dari relay ini ya. Nah, seperti ini. Cukup-cukup jelas ini ya. Cukup-cukup jelas ini ya. Cukup-cukup jelas ini ya. Dan tidak ribet ya. Sederhana ini ya. Selanjutnya kita siapin konektor AV ya. Nah, di sini sudah saya kasih kabel warna putih dan juga warna merah ini ya. Nah, untuk kabel warna putih ini biasanya kehubung dengan body atau bagian luar ya. Sementara kabel yang warna merah ini biasanya kehubung itu pada titik yang di dalam ya dari konektor AV ini ya. Dan AV-AV seperti ini banyak ya. Mudah kita temui ya. Terutama pada mesin-mesin TV ya. Dan kita pasang ini pada kakir relay yang ini dan juga yang di sini ya. Atau pada coil 1 dan coil 2. Pemasangannya bebas. Terbalik seperti ini tidak masalah. Atau seperti ini ya. Tidak masalah ya. Sekarang kita pasang dulu ini kabel yang warna merah dulu. Kita pasang pada coil 1 relay 5V ini. Nah, di sini. Jelas ini ya. Nah, ini. Selanjutnya kabel warna putih ini. Nah, ini. Kita solder atau kita pasang pada pin coil 2 dari relay ini. Nah, di sini. Oke, kita solder dulu. Setelah kita solder kedua kabel ini. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini sangat-sangat jelas ini ya. Pemasangannya pun ini jangan sampai salah. Karena kalau salah ini bisa beda fungsi atau nggak berfungsi ya. Selanjutnya kita siapin jack RCA seperti ini yang sudah saya potong. Dan ini adalah pasangan dari konektor AV ini. Rangkaian lampu ini kita simpan dulu ya. Dan kita fokus pada jack RCA ini. Atau kabel RCA ini ya. Nah, ini ada dua kabel ya. Warna hitam dan juga warna kuning ini. Kabel warna kuning ini biasanya kehubung pada ujung ini ya. Atau yang di dalam ini. Sementara kabel warna hitam ini kehubung dengan bodi atau ground ya. Selanjutnya kita siapin baterai. Nah, kebetulan di sini saya pakai baterai HP ya. Nah, untuk kabel putih ini adalah negatif. Dan yang warna kuning ini adalah kutub positif ya. Dan kita pasang ya pada jack RCA ini. Pemasangannya pun bebas. Meskipun kebalik ini nggak masalah ya. Nah, pertama kita pasang ini kabel warna kuning dan kabel warna hitam jack RCA. Cukup kita pelintir aja. Ini nggak perlu kita sodir ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk kabel yang kedua. Nah, ini kabel yang dari baterai kita kupas dulu ya. Karena tembaganya ini atau bagian dalamnya ini kurang panjang. Nah, setelah kita kupas. Langsung kita sambung dengan kabel yang kedua. Kabel jack RCA. Sama. Cukup kita pelintir aja seperti ini. Nggak perlu disodir. Ya. Dan hasilnya jadi seperti ini ya. Sekali lagi pemasangannya ini bolak-balik nggak masalah. Dan supaya jadi lebih aman. Tidak terjadi konselet. Nah, kedua sambungan ini kita isolasi ya. Oke, kita isolasi dulu. Nah, kedua sambungan udah saya isolasi. Ini jadi lebih aman. Dan hasilnya kurang lebih. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk rangkaian fitting lampu ini. Dan kita akan lihat hasilnya ya. Dan juga fungsinya. Langkah baiknya untuk rangkaian ini dikasih wadah atau pengaman ya. Supaya jadi lebih aman. Selanjutnya kita siapin. Ini stop kontak PLN langsung. Nah, seperti ini. Dan langsung kita pasang stacker atau colokan listrik ini pada stop kontak PLN langsung. Nah, kita pasang. Dan kita akan lihat fungsi beserta hasilnya. Kita on-kan saklar. Nah, setelah saklar on. Ternyata bolam lampu ini masih belum menyala ya. Dan untuk menyalakan bolam lampu ini kita butuh rangkaian baterai dan juga jack RCA seperti ini. Dan kita cukup masukkan atau kita colokin pada konektor AV ini. Nah, seperti ini. Langsung menyala ya. Kita cabut dulu. Nah, kalau kita cabut ini bolam lampu langsung mati. Kita pasang lagi. Nah, seperti ini ya. Coba kita cabut. Nah, seperti ini. Jelas ini. Kita coba cek lagi. Pasang lagi. Nah, ini menyala. Oke, cabut dulu. Nah, seperti ini. Rangkaian ini berfungsi sebagai saklar ya. Tapi kalau kita pakai jack RCA yang tanpa baterai. Misalnya seperti ini. Ini tetap tidak akan berfungsi ya. Nah, ini sudah kita konsuletkan atau kita sambung seperti ini. Dan kita coba pasang atau kita masukkan pada konektor AV. Nah, ini bolam lampu tetap tidak menyala ya. Kalau tanpa baterai seperti ini. Nah, ini masih menyala. Kita coba cabut. Nah, ini. Sekali lagi kita cek lagi. Nah, ini tidak mau menyala. Tapi kalau kita sambung pakai atau kita pasang jack RCA ini. Nah, ini. Bola lampu langsung menyala ya. Oke, kita on-kan dulu saklar ini. Kita cabut. Nah, teman-teman. Rangkaian yang sudah kita buat ini ya. Ini menjadi saklar yang unik ya. Saklar kreatif. Dan saklar-saklar seperti ini. Ini sangat bermanfaat ya. Kalau kita membuat kunci-kunci rahasia. Terutama misalnya kunci motor. Cuman di video ini saya aplikasikan dengan bolam lampu seperti ini. Ini supaya jelas fungsi kerjanya ya. Dan ini merupakan contoh sederhana ya. Untuk rangkaian saklar kreatif ini ya. Oke. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih.